Saudara pemerintah desa Hargorejo, Kokap, Kulonprogo berharap proyek pembangunan jalan tol Solo, Yogyakarta, YIA tetap dapat berjalan tanpa harus merusak sejumlah situs bersejarah yang ada yaitu dua buah situs jagar budaya yang merupakan sisa-sisa peninggalan bekas tambang mangaan. Dua situs jagar budaya ini adalah bekas jembatan jalur rel kereta lori serta bekas sumur pencucian mangaan yang terdapat di Padukuhan Gerian, Kalurahan Hangorejo, Kokap, Kulonprogo. Dua situs ini merupakan saksi bisu sejarah yang menjadi bukti keberadaan bekas tambang mangaan terbesar di Indonesia di masa lalu, tepatnya di era pemerintah kolonial Belanda. Selain menyimpan sejarah penting bagi desa Hangorejo serta kebupaten Kulonprogo, penyelamatan situs jagar budaya ini juga diperlukan sebagai bentuk perlindungan. Terlebih, pemerintah desa Hangorejo telah berencana menjadikan sejumlah situs jagar budaya sebagai pusat kawasan wisata edukasi sejarah di desa Hangorejo, Kulonprogo. Seperti kemarin masukannya mungkin bisa dilewati, artinya dilewati itu mungkin tidak kena jalan utamanya, tapi hanya di bahu jalan, artinya bisa diselamatkan. Mengingatkan bahwa di Hangorejo itu pernah ada tambang mangan terbesar di Indonesia. Dengan penyelamatan dua situs jagar budaya ini, diharapkan tidak ada lagi benda atau bangunan jagar budaya di Kalurah Hangorejo yang lenyap di masa mendatang. Mengingat, salah satu situs peninggalan bekas aktivitas penambangan mangan di Dusun Gerian, yakni Stasiun Pakualam sebagai lokasi akhir pengangkutan mangan di masa lalu telah lenyap terkena proyek pembangunan jalur rel kereta api ganda Kutuarjo, Yogyakarta tahun 2004 silam.